Selamat sejahtera untuk seluruh pemirsa Bibit Kejawen Kalau biasanya saya membahas yang berkenaan dengan weton kelahiran Pada kesempatan kali ini Bibit Kejawen ingin membahas yang berkaitan dengan sebuah keyakinan Sedulur Papat Kelimu Pancar Atau Empat Saudara Yang Ada Pada Diri Manusia Pada dasarnya orang yang memiliki lakon atau lelaku yang menyangkut dengan sebuah keilmuan Apalagi berkaitan dengan kanuragan Saya yakin tentu akan berharap bahwa sedulur papat itu akan wujud di dalam sebuah wujud yang nyata Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih luas Terlebih dahulu yang harus kita fahami adalah sumber trafiknya Sumber trafik dari sedulur papat itu sendiri Baiklah kita mulai dengan cara yang sangat dasar Di dalam raga tubuh manusia Terdapat empat unsur yang sehingga raga manusia dapat memiliki kehidupan Yang pertama adalah unsur air Yang kedua adalah unsur angin Yang ketiga adalah unsur tanah Dan yang keempat adalah unsur api Jika dari keempat unsur yang sudah saya sebutkan hilang dari salah satu Maka tubuh maupun raga manusia tidak akan dapat hidup Di dalam empat unsur yang sudah saya sebutkan Menurut fungsinya bagi tubuh manusia Yang pertama adalah air merupakan sumber kehidupan manusia Tanpa adanya sebuah cairan air tersebut Maka tubuh manusia akan mengalami lemas Dan tidak mampu bertahan hidup Hal yang kedua adalah angin Tanpa adanya oksigen di dalam tubuh manusia Maka manusia juga tidak akan mampu untuk hidup Yang ketiga adalah api Tanpa sebuah kalori energi panas Maka pencernaan dan pendarahan Tidak akan dapat bekerja Dan melakukan sebuah pemasakan bagi organ tubuh Yang keempat yang terakhir adalah tanah Yang dapat berfungsi Memberikan satu asupan makanan buah-buahan Dan sebagainya yang diperlukan oleh tubuh manusia Keempat elemen tersebutlah Sehingga raga manusia dapat menjalani sebuah kehidupan Atau memiliki kehidupan Kemudian pembahasan selanjutnya Efek dari keempat unsur tersebut bagi manusia Dari keempat hal tersebut Maka secara alami akan membentuk Satu karakternya sesuai dengan Keempat unsur hal tersebut Sama-sama kita evaluasi Pada urutan yang pertama adalah air Air yang memiliki sebuah kesejukan Namun memiliki makna yaitu adalah Sebagai penetralisir Dalam sebuah kajian kerohanian Air memiliki simbol dari buah kesucian Kemudian berikutnya adalah karakter angin Yang tak tampak dilihat oleh pandang mata Namun dapat dirasakan hembusannya Di dunia ini tak ada satupun yang abadi Dan tak ada apa-apa Tak tampak apapun Setelah kita mengalami sebuah kehidupan Maka kesinambungannya Ciptakanlah satu kesucian Dan angin adalah simbol dari kebahagiaan Namun itu merupakan sesuatu yang tidak tampak dan kosong Hal yang ketiga adalah karakter api Dimana yang menggambarkan Dari apa yang sudah dikonsumsi oleh manusia Maka akan membentuk satu karakter Yang disebut dengan napsu Atau buah dari keinginan Napsu tersebut bisa berupa satu kebaikan Dan bisa berupa satu keburukan Sehingga jangan pernah salahkan Orang lain jika masih belum mampu mengendalikan atas napsunya Sebab napsu sengaja diciptakan oleh Tuhan Sang Semesta Agar manusia dapat menjalani sebuah kebaikan Dan sebuah keburukan Sebuah napsu tersebut Jika tanpa diimbangi dari sebuah kesadaran dan kesucian Atas simbol yang sudah didapat dari karakter angin dan air tersebut Maka ia akan berlarut-larut ke dalam sebuah napsunya Dan akan jatuh terhadap sebuah penderitaan Hal yang keempat adalah unsur dari tanah Tanah yang sudah selalu setiap harinya Setiap waktunya diinjak-injak Dikotori dan dijadikan tempat sebagai Untuk hal-hal yang kurang baik Namun sifat dari tanah selalu Dia berlapang hati, berlapang dada Dia tetap menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Sang Semesta Ia tetap memberikan berkahnya untuk seluruh manusia Hal tersebut menggambarkan atas sebuah kesabaran Di dalam diri manusia Dan dari karakter tanah tersebutlah Jika kamu disakiti oleh orang lain Jika memang kamu menjadi jati dirimu sendiri Yang tercipta kamu dari unsur tanah Maka kamu tidak akan membalas orang yang telah menyakitimu Namun sayangnya Kita jarang menyadari Adanya keempat unsur yang ditanam oleh Tuhan Sang Semesta Terhadap raga kita Sehingga kita kerap lupa Dan kita tidak mampu menyeimbangkan Atas kebaikan dan sebuah keburukan Keempat karakter tersebut Menggambarkan jika manusia ingin mencapai ke dalam tahap kesempurnaannya Maka dia harus menyatu padukan keempat karakter itu Kesinambungannya di dalam sebuah ilmu kepercayaan kejawen adalah Ia menamai sedulur papat kelima pancer Yang memiliki makna sedulur papat adalah saudara empat Dalam keempat karakter tersebut Itu harus berdamai dan kita mampu mendamaikan dari keempat unsur tersebut Pancar adalah merupakan bagian dari diri kita sendiri Dari keempat elemen tersebutlah Maka tubuh ini dapat hidup dan dapat dihuni oleh nyawa Atau nyawa kita semua Itulah yang disebut dengan pancer Yaitu adalah diri kita sendiri Kesinambungan dengan sebuah goib sedulur papat atau saudara empat Secara pembelajaran kerohanian Maka wajib untuk tahu Jika manusia memiliki empat karakternya Jika ingin mencapai ke dalam kesempurnaan Sedangkan yang mengkaitkan dengan sebuah goib maupun kodam goibnya adalah Tergantung dari ilham yang diturunkan terhadap individu masing-masing Maka dari itu sebaiknya kita tidak mudah di dalam mengambil sebuah kesimpulan Dari seluruh argumen-argumen yang sudah dikemukakan orang lain Ada wujud kodam maupun tidaknya Yang paling terpenting adalah Dari apa yang dilakoni itu Dapat memberikan efek yang positif bagi penghambaannya Berbicara tentang gaib Selain dari sedulur papat manusia juga memiliki saudara kembar yang namanya Kakang Kawah Adi Yari-Yari Kakang Kawah adalah sebuah cairan yang terlahir lebih awal sebelum manusia dilahirkan Maka disebutnya dengan Kakang yang memiliki makna sebagai kakak Dan Adi Yari-Yari adalah Setelah manusia terlahir masih ada yang tersisa pada bagian tubuhnya Yaitu yang disebut dengan Ari-Yari setelah manusia lahir Maka disebut dengan Adi Yari-Yari atau adiknya Ari-Yari Berbicara dengan hal itu langsung saja menurut pengalaman dari fakta bibit kejawen Dari sesuatu hal yang sudah saya alami sendiri Memang betul Kakang Kawah Adi Yari-Yari itu secara gaibnya ada Dan beberapa kali Kakang Kawah Adi Yari-Yari menemui bibit kejawen ya Tiap diri manusia memiliki Kakang Kawah Adi Yari-Yarinya sendiri Namun perlu diingat dan yang harus digarisbawahi adalah Jangan mempeributkan hal tersebut Yang paling terpenting adalah atas itu semua Bagaimana caranya agar dapat memberikan efek yang positif Di dalam sebuah penghambaannya terhadap gusti Allah Tuhan semesta alam Dan selama manusia tidak menduakan Tuhannya Maka Tuhan akan sangat memuliakannya Mengingat juga atas kebesaran gusti Allah Tuhan semesta alam Di dalam memberikan petunjuk maupun ilham serta anugerahnya Terhadap masing-masing individu itu memiliki cara yang berbeda Sebab dari hal tersebut Maka jangan mudah terbawa atau mudah memberikan sebuah argumen yang merusak satu kerukunan Ciptakanlah kedamaian karena sejatinya manusia dari segala unsur sudah diciptakan lengkap Dan setelah itu manusia dibekali yang namanya pemikiran Dibekali pikiran dibekali sebuah perasaan atau rasa Sehingga manusia jika ia merasa dirinya sudah diberikan kesempurnaan Maka harusnya ia menggunakan juga pemikirannya yang sehat Yang sesuai dengan logika dan menggunakan buah perasaannya Mengingat juga karena Tuhan selalu menciptakan Di dunia ini yang serba berpasang-pasangan Jika ada olahraga maka juga harus ada olahrasa Dalam kepercayaan kejawen olahrasa merupakan bagian terpenting Dimana dengan perasaannya ia akan dapat mengendalikan segalanya Kedalam sebuah kesucian Itu yang disebut dengan rumah dari Tuhan atau sanggar pamuji Apa itu sanggar pamuji? Jika mungkin kita mengalami sebuah kesakitan Jika kita disakiti oleh seseorang Disitu rasanya kita akan mengalami sebuah kesakitan Yang terletak pada areal dada maupun perasaan Jika kita merasakan sebuah kesenangan juga Di sekitar areal dada Maka kita akan dapat merasakan sebuah kebahagiaan tersebut Disitulah tempat sanggar pamuji Maka dari itu para leluhur kejawen mengajarkan Jika ada Tuhan di dalam diri kita Mengapa kita harus membayangkan jauh dari jiwa raga kita Dan kepercayaan kejawen juga sangat meyakini Bahwa Tuhan Gusti Allah itu ada di mana-mana Namun tempat yang paling mulia dan paling pas bagi dirinya adalah Pada sanggar pamuji Atas ketukan hati norani sendirilah Maka banyak orang yang sudah dapat memaknai Atas anugerah kehidupan yang ia terima dari Tuhan Maka ia ingin mencapai ke dalam kesempurnaan Berlomba-lomba mereka mencari jati dirinya sendiri Dengan selalu banyak memuji Atas rasa bersyukurnya terhadap kebesaran Karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan Sang Semesta Ia berharap agar dapat membawa hidup ini Dengan perilaku maupun niat sebaik mungkin Hal tersebutlah yang mendorong niatnya Agar sampai ke dalam kesempurnaan Bibit kejawen sudah terlalu banyak ulasan-ulasan Dan betapa sangat sadar atas kedangkalan pengetahuan dari yang saya miliki Sebelum saya tutup Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Terlebih jikalau mungkin tidak pas dengan Dari apa yang saudara bayangkan Sekali lagi bibit kejawen memohon maaf yang sebesar-besarnya Dan jika tidak sama dengan sebuah kenyataan Atas anugerah yang sudah diberikan Tuhan terhadap seluruh makhluk Bibit kejawen berharap semoga Tuhan memaafkan Atas semua kesalahan yang sudah saya lakukan Bibit kejawen berdoa Semoga kita senantiasa selalu diberikan Kesehatan diberikan umur yang panjang Dan suratan yang lebih baik di hari ini dan esok Terima kasih dan maturnuun